Juru seribu pelanggan Hai hai halo semuanya dengan aku ninja Sarah Jadi guys kali ini kita mau jadi ninja ya guys Karena kali ini kita bakal datengin rumahnya Naruto Di Sakura School Simulator Emangnya ada ya guys Oke guys kali ini kita jadi anime-anime wibu Sekarang langsung aja kita datengin Kita grebek rumahnya Naruto Langsung aja kita let's go Baiklah teman-teman sekarang aku pengen ganti baju dulu nih ya guys ya Kita akan pakai baju yang kayak ala-ala Jepang gitu kali ya Yang jelas bukan baju Natal Bukan baju yang aneh-aneh Kita bakal pilih baju yang berbau-bau Jepang Dimana ya Nah ini guys kita jadi ninja pas banget nih Karena Naruto itu warnanya kuning guys Jadi kita bakal pakai baju ala ninja warna kuning Oke guys sudah pas banget lah selanjutnya kita Let's go Inilah dia ninja kita guys Lihat ninja Tuh liat guys cara jalannya kita nih guys tuh Kita punya juru seribu bayangan Wow keren banget ya guys Oke guys jadi ini Oke Wah kita bisa ganti senjata guys Kita punya samurai Terus kita juga punya alat-alat lain nih guys Punya kunai Anjay Oke teman-teman ya langsung aja kita bakal Masukin adiprops rumahnya si Naruto Bukan Naruto sih Naruto ya Ini dia kodenya 851-623-222-383-14 Langsung aja aku bakal connecting dan Tada Naruto host by 726 real Oke guys Aku penasaran banget Apakah kita harus ke desa Konoha dulu Apakah kita harus melewati banyak musuh teman-teman Oke guys Ini karena jaraknya jauh Dan kita adalah seorang ninja Seorang ninja tidak lama aja guys ya Wow lompatnya juga tinggi guys Kita harus bisa melewati dari rumah ke rumah nih guys Wow gila nih keren banget guys Aku kalau pakai baju ninja ya teman-teman ya Aku punya skill khusus Wow lompatnya tinggi banget guys Gila keren banget guys Larinya cepat Terus juga punya senjata guys Coba kita action Wow Keren guys Wow gila Langsung keluar pas senjata guys Coba coba Wah Kini kita bahaya nih guys Kalau kita melalui senjata kita bisa dikejar guys Jadi ayo langsung aja kita bakal lari guys Hiyot Jadi guys Kalau kita jadi ninja Itu gak mudah teman-teman Karena aku gak salah tuh ada sekolahnya Terus juga harus siap meninggoy Karena juga banyak musuh yang berhadangan Tapi enaknya kita bisa jadi anak parkur guys Tuh gila Lompatnya tinggi banget Oke guys Masih 300 meter lagi 200 meter lagi Menuju rumah Naruto Ini jauh banget guys Tapi untungnya kita punya Kemampuan ninja Nih guys Aku apa-apa pakai baju ninja nih guys Nih Ninja dari desa mana nih guys Ninja bukan Konoha sih guys Wah Guys Itu dia guys Masih jauh Masih jauh Tapi disitu ada Naruto Gede banget Wow Oh my god Naruto nya lagi happy guys Apakah ini rumahnya Naruto Sepertinya benar guys ya Karena ada penampakannya guys Waaah Ini dia guys Aku friend nih Aku temenin Guys Gimana nih cara yang lewati dinding ini guys Aku seorang ninja Aku bisa melewatinya Wah Bisa guys Gila keren banget aku Oh my god Dan ini dia guys Rumah Naruto Welcome Iya guys Rumahnya cukup terpelosok ya temen-temen ya Kita siapin ini guys Senjata guys Waaah Keren banget guys Oke yuk Apakah kita harus menyelinap temen-temen Di rumahnya Naruto guys Sepertinya kita menyelinap saja Karena kita seorang ninja guys Oke Langsung aja Tanpa baby boot Tanpa salam Langsung aja kita Hadang rumahnya nih guys Ya Coba kita Ini guys Kita tembak Nidaknya nih guys Cepret Oh Gak kesakitan dia guys Nih temen-temen nih Ada tali pinggang Tas kecil gitu guys Ini dia punya senjata yang sama Kayak aku nih guys Kayak gini nih Yang aku pegang sekarang nih guys Waaah Oke guys Apakah kita harus review Dari atapnya aja guys Oke temen-temen Coba kita lompat dulu guys Ha 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 Oh Usah sekali manjata temen-temen Iya guys Jadi seperti ini Rumahnya Ada patung Naruto-nya segala Yaudah guys Kita akan masuk dengan cara yang sopan ya guys Halo Selamat pagi Apakah benar nih rumahnya Naruto Ini masuknya lewat mana guys Banyak pintu Ada pintu depan Terus ada pintu sampingnya guys Ada tangganya gitu Samanya di rumah lagi nih guys Kita gak tau ini rumah apa ya Dan rumahnya juga bertingkat Dan kayak ada ala-ala Jepangnya gitu guys Yaudah coba langsung aja kita masuk lewat pintu samping guys Halo Selamat datang di rumahnya Naruto nih guys Nih kalau kalian lihat ini ala-ala Jepang banget ya guys Karena kayak serba-serba kayu gitu Terus juga ini bagian dapurnya guys Oh ada pintu lagi guys Pintu menuju Oh kamar mandi guys Madi dulu bos Sebelum kita bertugas Sebelum kita nge-ninja ya guys Menyelesaikan misi kita Mandi dulu ya temen-temen ya Ini aku menjadi ninja Oke guys Seperti rumah pada umumnya ya Temen-temen ya Ada Dapur Ada kamar mandi Ada ruang tamunya juga guys Tuh Tapi Naruto-nya dimana Aku tidak tau ya guys Ini ada pintu lagi nih temen-temen Nah ini tempat tidurnya siapa nih guys Kira-kira ya Apakah ini tempat tidurnya Naruto guys Wah tempat tidurnya gede banget guys Sumpah ya Gila Gila Namanya ninja guys Pasti tidurnya satsut satsut Iya pake juru Oke kita akan manggil klon kita nih guys Oke ini ada pintu lagi nih temen-temen Oh turunan guys Nih Oh ini tempat mumpul juga nih guys Tempat kayak minum-minum teh gitu guys Ala-ala Jepang gitu ya Jadi bener-bener konsepnya tuh kayak di Jepang banget guys Karena emang Naruto aja dari Jepang gitu ya Dan kalau kita keluar disini Kita keluar langsung ke bagian halaman guys Jadi menurutku ini rumah untuk menerima tamu di bagian sini guys Tapi kalau untuk bagian keluarga Orang terdekat itu di bagian sini guys Atau bagian private Oke ini pas banget nih temen-temen Sepedanya warna kuning seperti aku hari ini Karena mungkin Naruto suka kuning Jadi Eh kok klon aku disitu guys Sumpah nih horror kali guys Udah kamu disitu aja nak Sekali kita lanjut ke bangunan selanjutnya nih guys Di bangunan ini ada apa aja ya Coba kita gerobak Eh gerobak Kita dobrak yuk Naruto Naruto Main yuk Hah? Gak ada apa-apa Ini cuma pintu gelaka guys Apa jangan-jangan kita masuk ke dalam jurus dimensi lain temen-temen Wah ini rumahnya horror sekali guys Gak ada apa-apa guys Cuma pintu Sepertinya hanya orang khusus Dan hanya orang yang punya jurus-jurus tertentu Yang bisa masuk ke dalam rumah ini guys Masa tiba-tiba rumahnya ada pintu Tapi gak bisa dimasukin guys Gak ada apa-apa tuh Apa jangan-jangan kan aku punya bayangan guys Coba kita hilangin bayangan kita guys Oh tetep gak bisa masuk guys Wah ini kayaknya mistis temen-temen rumah ini guys Tuh tapi ada lantai duanya temen-temen Coba yuk kita panjat yuk Hiat Ayo kita panjat Wah kita bisa panjat guys Gak ada apa-apa disini Sepertinya kita masuk ke jurus yang lain guys Dimensi yang lain Dan dimana kita gak bisa masuk ya temen-temen Hanya orang khusus guys Oke ini juga kita masuk ke dalam bagian atapnya nih guys Nyangkut kita guys Kita nyangkut Oh my god Oh kita lompat lagi guys Gila keren sekali aku temen-temen ya Tuh kita harus manjat juga nih guys Ke Naruto nya nih Atau gak kita serang aja nih guys Di mukanya ya Jepret Mukanya kok gak bisa diserang guys Coba kita serang Serat Oh Attack Oke guys lanjut lagi ke mukanya guys Gak ngamuk dia guys Wah matanya kita seringgan guys Weh Kita kasih jurus guys Sah Baiklah temen-temen Itulah rumah Naruto guys Sekarang aku pengen coba melompat ke badannya Naruto Wah sulit sekali guys Ayo lompat 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 Naruto nya gak mengecil-ngecil guys Yaudah terpaksa kita harus pake jetpack guys Walaupun memang sebenarnya ninja itu gak ada yang pake jetpack Hai Naruto Wow Mukanya asli guys Wah Gila Ayo kita serang guys Mukanya guys Gak ngamuk-ngamuk ya Gila ini gede banget guys Sepertinya ini adalah patung terbesar yang pernah kita temui di Sakura School Simulator nih guys Ini yang bikin keren banget sih guys Sampai dia niat banget Bikin Naruto sebagai patung terbesar disini guys Mungkin temen-temen bisa komen di kolom komentar Patung apa yang paling besar di Sakura School Simulator Tapi menurutku ini patung yang paling gede guys Yang pernah aku temui disini Tuh niat banget guys Mirip dari jaketnya Detailnya Matanya Garis Kucingnya juga guys Dan oke itu dia review rumah Naruto ya temen-temen ya Jadi kalian mungkin bisa request lagi kita review apa Aku udah sampe jadi ninja juga nih guys Tapi karena udah selesai reviewnya Jadi ini aku buang aja Dan sekian untuk video kali ini temen-temen Thank you banget dan nonton See you next video Bye-bye Bye-bye